Direktur PT. Nafi Arsa Sejahtera Mujib Mustafa, pengusaha importer ikan didakwa menyuap Direktur Utama PT. Perindo sebesar 30 ribu dolar Amerika oleh Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat pagi menggelar sidang perdana kasus tugahan suap kuota impor ikan dengan terdakwa Direktur PT. Nafi Arsa Sejahtera Mujib Mustafa. Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa KPK, dibacakan oleh Jaksa Muhammad Nur Aziz, di mana dalam isi dakwaan disebutkan jika terdakwa merupakan pengusaha importer ikan, secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyuap Direktur Utama PT. Perindo Rishianto Suwanda agar mendapatkan kuota impor ikan. Padahal patut diduga perusahaan terdakwa telah masuk daftar hitam atau blacklist, namun terdakwa berupaya mendapatkan pekerjaan tersebut dengan cara menyuap Direktur PT. Perindo Anak Perusahaan BUMN sebesar 30 ribu dolar Amerika Serikat. Jaksa merinci terdakwa bersama Direktur Prindo Rishianto bersepakat ada V1.300 rupiah setiap kilogram ikan, sementara kuota impor ikan lebih dari 20 ribu ton. Jaksa merupakan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk meriksa dan mengadili, memberi sesuatu, yaitu memberi uang sebesar 30 ribu dolar Amerika Serikat kepada PT. Negeri atau PT. Negara-Negara, yaitu kepada Rishianto Suwanda, selaku dirutup utama perusahaan umum. Selanjutnya disingkatkan perusahaan Indonesia karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentang dan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jaman lainnya, yaitu karena uang tersebut diberikan terkait dengan penunjukan terdakwa untuk memanfaatkan persediaan impor hasil perikanan berwarna sosial pasifik makaraya. Dari segering skomper, Jamanikus, milik perung perikanan Indonesia oleh Rishianto Suwanda, yang bertentangan dari kewajiban Rishianto Suwanda sebagai penyelenggaraan negara, untuk tidak bakal perubahan korupsi, korupsi, dan nekotisme, selain diatur dalam pasal 7 dan pasal 89 tentang undang RTI nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha memiliki negara. Atas perbuatannya, terdakwa mujib disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa, dan kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, dan sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.